Intro Anugrah buat pejuang hak asasi manusia Indonesia tahun ini diberikan kepada aktivis petani Handoko Wibowo. Dewan Juryab Tianhin Award 2015, nama anugrah itu, menyatakan Handoko menutup kantor pengacaranya di Pekalongan Jawa Tengah untuk fokus mendampingi organisasi petani di Batang. Wibowo adalah sosok yang patas mendapatkan tiap-tiap yang menurut. Kenapa? Sebab dia memang sudah membuktikan rekam jejaknya. Selama 25 tahun, melakukan pembelaan-pembelaan kehadap rakyat miskin yang marginal yang dilanggar hak asasinya. Petani-petani yang kehilangan tanahnya. Petani-petani yang kehilangan mata pencahariannya. Handoko Wibowo lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada 9 November 1962. Ia mengorganisasi ribuan petani batang dalam komunitas yang bernama Omah Tani. Ia pun lalu dikenal sebagai guru gerakan petani. Para penerima Yaptianhin Award adalah individu, kelompok, dan lembaga yang bekerja selama bertahun-tahun dengan dedikasi, berani, dan konsisten di bidang pembelaan hak asasi manusia. Yaptianhin Award diambil dari nama seorang advokat yang bernama Yaptianhin, seorang pengacara terkenal pada masa awal Orde Balu yang mengabadikan hidupnya bagi keadilan orang kecil dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!